Jambu Kristal Dalam setahun, panen raya jambu kristal terjadi dua kali. Jambu kristal Mojonegoro memiliki banyak penggemar karena memiliki ciri khas. Selain rasanya manis, daging buahnya cukup tebal dan memiliki rasa manis yang unik. Yang membedakan jambu kristal Mojonegoro dengan jambu sejenisnya adalah bijinya yang sedikit dan renyat. Dengan harga 15 ribu rupiah per kilogram, maka tak terlalu sulit memasarkan jambu kristal. Area kebun kerap didatangi pembeli yang ingin langsung memilih buah dari pohonnya. Selain itu, toko buah dan pedagang di pasar-pasar tradisional juga bersedia menampung hasil panen. Enak, manis sekali. Bijinya sedikit ya? Iya. Dibanding jambu-jambu yang biasa itu enak mana? Iya, iya, iya. Enak ini berarti? Iya. Ini sering ke sini, Bu? Sering, Mas. Dibanding dari Anung sama padi, enggak nutut. Berhasil jambu ya? Saya punya lahan padi 1 hektare. Hasilnya kalah setengah hektare jambu. Ini punya berapa pohon, Pak? 300 pohon, setengah hektare sama 300 pohon. Budi daya jambu kristal yang dimulai sejak tahun 2015 ini dinilai lebih menguntungkan ketimbang tanaman lain, seperti padi dan jagung. Sampai jumpa di video selanjutnya.